Grup media FIFA yang membawahi Anteve, TV One, dan FIFA.co.id semakin membuktikan keberadaannya dengan sederet prestasi. Seperti Anteve, dalam strateginya memenangkan persaingan, berusaha menawarkan warna berbeda, namun dekat dengan pemirsa Indonesia. Setelah berhasil menjadi trendsetter dengan program-program India pada awal 2014, Anteve kembali melakukan gebrakan dengan menghadirkan program serial Turki. Hingga saat ini, serial-serial Turki seperti Sehrazad dan Cansu dan Hazal menjadi top program di jam primetime. Kerolehan Ser, serial India dan Turki terus naik dan bersaing dengan kompetitor. Nah heran, kini Anteve menempatkan posisinya sebagai televisi yang sangat dinikmati pemirsa. Ini terbukti dari TV share-nya yang mencapai 23% pada semester awal 2015. TV One semakin memantapkan diri sebagai televisi berita nomor satu di tanah air selama tujuh tahun berturut-turut. Berbagai program inovatif dan berkualitas dihadirkan agar terus tertanam di hati pemirsa. Mulai dari program Indonesia Lawyer Club, Namai Indonesiaku, dan Live World Boxing. Kini TV One sudah hadir di 31 provinsi di Indonesia, membuatnya semakin banyak ditonton masyarakat Indonesia. Viva.co.id portal berita yang didirikan 2008 juga berhasil merebut banyak pembaca dengan menyajikan kecepatan, ketajaman, dan kedalaman berita. Sepanjang Agustus 2015, jumlah visitornya telah lebih dari 50 juta. Bahkan blogviva.co.id merupakan platform blog agregator pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan sederet prestasi yang diraih, tak heran, grup media Viva telah menjangkau 200 juta masyarakat Indonesia. Kalau di Indonesia penduduknya memang dari 200 juta, ya dikurangin walita, mungkin ya kita bicara ada 30 juta lagi yang terjangkau. Tapi saya rasa kuncinya bukan itu saja, karena 200 juta juga sudah besar. Nah, tapi intinya bukan tahap apa lagi yang kita bisa kasih kepada pemerintah TV One, ANTV, dan memakai Viva.co.id. Siapa tahu nanti ke depan TV One bisa lebih menyajikan banyak program-program yang bukan saja hard news, tapi soft news. Siapa tahu TV One juga bisa nanti membuat suatu konten olahraga lokal di luar yang sudah ada saat ini. Begitu juga dengan ANTV mungkin ada lagi perpaduan antara konten olahraga negara lain dan Indonesia yang kita bisa lakukan. Dan viva.co.id mungkin bukan saja membaca berita, tapi ke depannya bisa mendapatkan manfaat melalui melakukan suatu transaksi yang saling menguntungkan. Jadi hal inilah yang kita coba untuk gunakan. Jadi asasnya bukan lagi jangkauan saja, tapi bagaimana membuat orang yang dijangkauan ini mendapatkan manfaat lebih. Saya rasa hanya dengan itu kita bisa terus dapat digunakan dan digemari oleh masyarakat. Presiden Direktur PT. Visi Media Asia Terbuka, Anindya Bakri, menambahkan, Dengan prestasi dan meningkatkan sinergi, diharapkan ANTV, TV One, viva.co.id, dan tim PT. Visi Media Asia Terbuka akan mampu meraih prestasi lebih baik lagi. Terima kasih.